Pak Kris, mohon kesediaannya untuk menceritakan mungkin ada pengalaman yang spesial ketika Pak Kris mendampingi atlet Indonesia yang seringnya kan turnamen internasional ya Pak Kris ya. Ini turnamen yang sangat kritikal ya, kritis karena membawa nama Indonesia. Pak Kris mungkin melihat naik turunnya atlet ketika berjuang itu kan tidak mulus-mulus dan tidak lancar-lancar ya naik ke atas seperti garis lurus linier seperti itu. Tapi ada naik turun-naik turun akhirnya mencapai puncak. Mohon kesediaannya Pak berbagi cerita ketika Pak Kris mendampingi teman-teman atlet ini di internasional. Khususnya terbaik dengan mental toughness mereka. Iya Bu Lisa, memang sebagai pendamping ya saya juga lebih banyak yang terakhir-terakhir ini ya itu memperhatikan soal mental gitu. Teknis terakhir-terakhir ini kan pelatihnya sudah bagus gitu ya, sudah banyak malah pelatihnya grandmaster gitu ya. Jadi sudah kita percayalah untuk menangani teknisnya begitu. Kalau sebelumnya dulu waktu awal-awal, waktu dream team pertama ya itu saya masih coba-coba dengan bantu juga dari segi teknis gitu ya. Bawa engine, bawa encyklopedi, kadang di setiap event nyari referensi buku-buku yang penting ya terutama di pembukaan gitu ya. Nah, kalau saya melihat atlet-atlet kita yang sudah mewakili Indonesia ya, yang sudah berkali-kali mewakili Indonesia itu secara mental sih sudah teruji gitu Bu Lisa. Kalau yang biasanya awal-awal, kalau yang baru pertama kali kita membawa pemain bertanding di luar negeri, nah itu faktor mental juga krusial sekali gitu. Ada yang memang belum kuat ya, mungkin belum terbentuk mental tandingnya gitu ya. Biasanya mereka gampang nangis gitu ya. Nah, karena masih yang kecil-kecil ya, yang terutama yang di luar negeri ya Pak. Itu ada yang nangis, nggak bisa berhenti sampai dia bisa teleponan dengan ibunya gitu, dengan mamanya. Baru bisa berhenti. Itu kalau nggak, bisa nggak berhenti gitu. Nah, ini kalau anak yang seperti ini kemudian di berikutnya masih begitu, di pengalaman yang kedua masih begitu, ketiga masih begitu. Biasanya memang bukan pecatur aduan gitu, bukan yang bisa ditandingkan gitu. Biasanya itu nggak jadi gitu ya. Nah, kalau yang kemudian bisa beradaptasi dengan suasana pertandingan, itu jadi begitulah. Nah, itu tanda-tandanya juga banyak, Bu Liza. Selain tadi nangis, ada yang giliran mau di bertanding nih ya, misalnya bertandingnya ada pagi ya. Karena kalau di junior sering pagi itu. Itu nggak bisa sarapan gitu. Sarapan muntah, Bu Liza. Itu kita udah tahu bahwa ini anak takut gitu. Ini anak nggak bisa ngendalikan emosinya untuk menuju ke pertandingan yang mau dihadapi. Harus stres mungkin ya Pak Kris ya. Harus apa, Bu Liza? Harus stres mungkin sehingga berpengarut di senaranya. Itu biasanya kita nggak bisa apa-apa ya. Kita cuma berusaha menenangkan dia agar pertandingan yang mau dihadapi ini nggak lagi jadi pikiran dia gitu lah. Iya. Jadi... Biasanya kalau sudah selesai, ini anak normal gitu. Malah semangat sekali gitu. Bergembira, banyak cerita, sikapnya udah beda, makannya banyak gitu ya. Hanya setiap pagi memulai pertandingan itu jadi hambatan begitu. Itu ya kita berupaya, dia nggak berpikiran bahwa ini mau bertanding. Begitulah kita yang upayakan. Karena kalau kita terus-terus mengingatkan dia menghadapi pertandingan, berat. Biasanya nggak bisa, mereka nggak bisa keluar dari tekanan itu, Bu Liza. Oh, jadi bagi anak-anak yang mungkin ada beban kali ya Pak Kris ya. Kalau melihat pertandingan itu dari perspektif sesuatu yang serius, itu menjadi sesuatu yang berat bagi atlet tersebut ya Pak ya. Dan Pak Kris mengalihkan perspektif mereka, berusaha merubah bahwa ini tidak seserius yang mereka pikirkan mungkin. Ini adalah sebuah game, sebuah permainan yang juga bisa dinikmati. Tidak melulu sesuatu yang disikapi secara serius, tetapi ini sesuatu yang harus dinikmati. Mungkin seperti itu kali ya Pak Kris ya. Iya, seperti itu Bu Liza, kurang lebih ya. Kalau terakhir-terakhir ini sih, ada sih momen-momen tertentu ya. Karena apa sih, saya cukup lama mendampingi atlet-atlet ini. Kalau yang paling baru ini Bu Liza, kemarin kan ada olimpiade online gitu ya. Nah itu kan waktu di divisi 2, kita kan punya target lolos gitu. Nah lolos itu, peluang itu ada memang, tapi persaingannya ketat. Dan pada babak ke-6 ya, waktu itu sampai babak ke-6, kita tuh masih berada di ranking ke-5. Ranking ke-4. Ranking ke-3-nya diduduki oleh Australia. Jadi ada dua tim yang memang kita perkirakan nggak mungkin dicegah lagi, itu Bulgaria sama Jerman. Australia ini masih bisa, masih bisa lah kita hadapi, walaupun di atas kertas mereka lebih kuat ya. Lebih kuat karena mereka punya tiga Grandmaster Putra. Terus, titik lemahnya dulunya ya, di Australia itu Putri gitu. Tapi Putri mereka sekarang dengan naturalisasi, mereka dari Cina satu ya, WGM, Sang Jilin, kemudian satu lagi dari Rusia. Sehingga praktis mereka secara komposisi tuh lebih baik dari kita. Terutama di lima meja atas itu. Di lima meja atas itu, Junior Putranya itu juga naturalisasi dari Uzbekistan, Grandmaster gitu. Hanya di, di terakhir di papan enam, itu di atas kertas pemain kita, Umi ya. Kalau kita turunkan Umi, Umi masih lebih baik dari pemain Australia. Nah, saat itu, Australia memang dominan saat itu ya. Kita misalnya sebelumnya bermain, kalah kita dari Filipina, dua setengah, tiga setengah, walaupun saat itu sebetulnya posisinya harusnya tiga-tiga skor yang benernya tuh. Nah, sementara Filipina dibantai oleh Australia 4-2 gitu. Jadi di atas kertas, Australia kelihatan kuat banget gitu ya. Tapi di babak ke-7, kita ketemu dengan mereka, dan kita sudah kalah dua kali, Australia hanya kalah sekali. Jadi kita harus menang dari Australia. Ini sebetulnya dengan komposisi mereka lebih kuat juga beban gitu ya. Ya, beban ya. Sebetulnya nggak berani apa sih, minta-minta anak-anak untuk menang gitu ya. Karena itu biasanya malah menambah beban gitu ya. Tapi saat itu saya pikir kalau kita memang nggak menang, yaudah peluangnya nggak ada gitu ya. Langsung kita kalah tiga kali, Australia cuma kalah sekali. Nggak mungkin kita bisa ngejar pertandingan, tinggal dua babak lagi. Jadi keinginan menang itu saya ungkapkan juga ya. Melalui WA, kalau ketemu dengan pribadi-pribadi. Jadi itu kebetulan kan pertandingannya juga tanggal 14 sampai 16 Agustus ya. Iya. Tanggal 17 Agustus kan hari kemerdekaan kita tuh ya. Oh. Jadi momen itu kadang-kadang kalau kita diskusikan dengan anak-anak, timbul semangat anak-anak itu gitu. Jadi kita berapa kali ungkapkan bahwa momennya pas kalau kita memberi kado gitu ya. bagi kemerdekaan Indonesia gitu ya. Nah ini, apa, saya kira itu anak-anak itu memang terus timbul di dalam diri mereka sendiri untuk melakukan itu gitu, Bu Lisa. Jadi saat itu ketika pertandingan dimulai, ya kita kan nonton langsung ya, kita emang di luar ruangan, tapi kita kan nonton langsung. Emang ngeri juga, Bu Lisa. Karena dari 6 game itu. Dek-dekan juga ya, Pak. Iya, karena dari 6 game itu, cuman satu yang pemain kita unggul. Yang lima itu kita dalam posisi kalah gitu. Posisi kalah. Ya cemasnya bukan main gitu ya. Ngikutin itu, itu benar-benar tekanan berat sekali gitu. Iya. Tapi pada akhirnya. Tapi anak-anak ini ya ulet gitu. Mereka posisi susah itu dibikin susah juga buat lawan untuk menang gampang gitu ya. Iya. Itu satu persatu partainya berbalik jadi menang begitu. Adit misalnya itu kan lawan Grandmaster Uzbekistan tuh, yang dinakuransiasi ya. Itu dia jadi seri sih. Untuk Adit jadi seri. Serinya juga luar biasa posisi yang kalahnya juga kemana-mana gitu ya. Kemudian juga Novenra, posisi kalah, berbalik malah matiin lawannya tuh. Itu Grandmaster Ellingwood ya, yang dari di papan dua gitu. Sementara yang remis lagi Susanto, di papan lain kita menang semua gitu Belisa. Itu saya pikir itu kekuatan mental. Biasa ya. Benar gitu. Kekuatan mental. Kekuatan mental ya. Secara teknis kita sedikit di bawah Australia gitu. Karena mereka semuanya udah Grandmaster tuh yang putra. Jadi kita menang mutlak, menang 5-1 Belisa itu yang kemenangan luar biasa. Kemenangan apa, saya pikir kemenangan mental. 5-1 ya Pak? 5-1 kita hanya seri, dua game kita yang seri, yang Susanto seri, dan Adit seri. Sisanya kita sapu bersih gitu. Di saat itu ya kita merasa anak-anak ini mentalnya udah bisa diadu. Memang udah pemain terbagusnya Indonesia gitu ya. Jadi teknis dan mental udah siap. Saat itu kemenangan mental. Jadi Belisa. Wah, Pak Kris menyebutnya sebuah kemenangan mental. Ini istilah yang baru saja saya dengar. Kemenangan mental. Istilah menarik. Tetapi ini menjadi pesan yang luar biasa. Ini maknanya dalam ya. Kemenangan mental. Satu hal ini Pak Kris yang saya catat. Tadi Pak Kris sempat mengatakan tidak menambah beban. Tidak menambah beban sebagai pendamping atlet. Kenapa? Karena atlet ini sudah punya beban. Mereka sudah punya beban berada di titik-titik. Antara lolos atau tidak. Waktu melawan Australia. Dan Pak Kris mengatakan tidak menambah beban. Ini menjadi salah satu kunci kemenangan mental itu tadi. Kalau saya boleh garis bawahi dari cerita Pak Kris ya. Penting sekali fungsi pendamping bagi mereka yang sedang berjuang. Dan ketika beban itu tidak ditambahkan. Mungkin mengurangi mungkin sesuatu yang apa ya. Kalau dikatakan sulit ya. Mungkin juga bukan suatu hal yang sulit. Tetapi itu kan kembali kepada yang bersangkutan. Tapi ketika pendamping tidak menambah beban ya. Itu satu hal yang menarik yang Pak Kris pada saat itu sebagai pendamping. Dan akhirnya Pak Kris menyebutnya ini sebuah kemenangan mental. Ini satu hal yang sangat menarik. Dan ini sebenarnya kunci ya. Menjadi salah satu kunci di tema mental toughness kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Kris untuk sharingnya. Pengalaman ini sangat real. Sangat menjadi sebuah pembelajaran yang luar biasa. Nanti sebagai atlet dan juga sebagai orang tua yang saat ini menyaksikan. Terima kasih Pak Kris untuk sharingnya. Terima kasih. Terima kasih.